finally akhirnya paket yang kupesan dari Aliexpress bulan lalu datang juga dong hari ini kalau kalian pernah belanja stationery di Aliexpress pastinya kalian tahu nunggunya itu bisa menguji keimanan dan kesabaran tapi seringkali stationery yang kita beli di Aliexpress itu nggak ada di Shopee Indonesia so this is also one of the reasons why I buy some stationery directly from Aliexpress Oke kita buka ya gimana ya nasar nggak sih ini ya waktu aku lihat di fotonya tuh bagus banget loh Oh my god finally my babies I can see you guys OMG kalian cantik-cantik sekali ini loh ini cantik banget aku nggak ngerti lagi deh aku buka ya cantik banget OMG lihat deh kalian bisa lihat nggak sih tekstur dengan kertasnya tuh ya ada sedikit garis-garisnya gitu sebenarnya garis-garisnya lebih kelihatan kalau di real life ya tapi mudah-mudahan di kamera kelihatan juga tapi ini bagus banget loh sumpah aku nggak kali lagi ini nanti bisa kalian potong mengikuti bentuknya dan kalian bisa bolongin di area sini terus dikasih kayak mata ikan gitu atau dikasih bolongan biasa terus dikasih kita dan jadilah tag gitu loh OMG cantik banget sumpah aku udah nggak ngerti lagi ya ini cantik banget Oke kita buka selanjutnya ini seperti ini sama kayak yang sebelumnya juga dia ada teksturnya juga kertasnya 50 pieces atau 50 lembar ini nggak tipis ya guys tapi ini juga enggak tebel-tebel banget paslah kalau aku bilang kalau misalkan kalian nulis pakai fountain pen juga bisa cantik ya ini tuh kayak 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 bener-bener vintage banget gitu aku hanya akan menjual dua varian eh sorry aku hanya akan menjual dua pieces untuk tiap varian nah varian yang ketiga jadi aku akan kumpulkan masing-masing dari setiap varian itu satu pack jadi akan ada delapan pack yang akan aku jual campuran gitu jadi kayak assorted gitu jadi aku akan ambil satu satu dari sini satu dari sini satu dari sini dan nanti akan aku jual terpisah karena aku sadar banget nggak mungkin kalian pengen beli semuanya itu utuh gitu ya tapi kalian pengen nyobain semua varian jadi aku akan bikin assorted packs containing of all these labels so you guys can have it and use it for your journal gitu ya ampun ini cantik banget aku paling suka ya kalau misalkan ada memo pad yang ada tulisan tulisan-tulisan kayak kayak gini menulis indah zaman dulu tuh inget nggak sih kalian waktu diajarin pas SD ini kesan vintage itu dapat banget aku suka handle with care sekali lagi ini juga ada struktur apa teksturnya ngomong aja belibat ini ada teksturnya cantik ya Oh beda ini halusinasi ku doang atau bagaimana nih Oh beda-beda loh demi apa ah jangan-jangan yang tadi juga beda-beda Oh iya OMG how bad of me I didn't realize this OMG guys kalian tuh nggak akan dapetin yang sama dari tiap packnya kalian dapetin beda-beda oh my god oke nggak jadi jual nggak jadi jual assortment or maybe I will I don't know karena sebenarnya aku juga masih order ini lagi cuma dari toko yang berbeda oh my god oh my god so excited I think I'm just gonna take each variant as mine I'm gonna use them and incorporate them for my journaling purpose OMG beda-beda oh my god oh my god oke karena ini adalah video unboxing ya jadi harap maklum kalau aku agak excited dan agak norak tapi nanti aku akan bikin video teaser yang profesional untuk aku pajang di tokoku uh 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 Lala cantik sekali kamu ternyata kamu beda-beda oh my god my bad I thought you're just like the same ini kalian gak akan rugi oke setiap ini ada berapa sih tunggu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh oke terus habis itu ini yang baru desainnya so if this is like 50 pieces per pack this means that it has five different designs in each pack with each design ten pieces OMG jadi setiap packnya itu ada lima desain yang berbeda dan setiap desain ada sepuluh lembar so I think this is worth it terutama kalau kalian punya toko stationary juga dan kalian mau bikin kayak journal kit bundle nah kalian harus beli ini biar kalian bisa bundling ini untuk jadi jurnal kit item satu jurnal kit box dan kalian jual deh ke customer kalian jenis ini tuh kayaknya apa namanya desain kayak gini tuh sering banget aku lihat tapi di stempel kayu gitu ya Nah kalau ada memo atau notepad yang punya desain kayak gini ini tuh biasanya langsung sold out aku nggak ngerti juga deh but this particular one indeed looks old looks vintage so I can see why they're easily sold out jenis ini tuh bagus banget aku nggak ngerti lagi deh eh Sumpah hahaha ah 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 Carte Postale Republik Francais Bener gak sih ngomongnya? Dulu pernah belajar bahasa Perancis Tapi gak pintar-pintar Spices and botanicals Roasted by hand Sounds exotic Aku suka banget nih yang kayak gini Ini bisa digunting juga Menurut bentuknya Dan ini ada bolongannya Jadi bisa dijadiin tag Aku suka bentuknya kayak gini Frame-nya tuh bagus Dan ini tuh warnanya biru Yang apa ya Dibilang tweed banget juga Enggak sih yang dusty gitu loh Dusty blue A thousand joys are not worth one pain Oke Ya but You wouldn't understand joy If you never had pain So Cantik ya Ini udah berapa nih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Oke dua lagi Yang mana ya Yang dua lagi Oke ini warnanya hitam Kayaknya dari tadi belum ada yang warna hitam ya Oh ada ini Tapi ini sebenernya ya Frame-nya hitam Tapi tulisannya itu warna coklat Dan yang ini bener-bener hitam Oh Bagus By the way ya Dari antara semua jenis varian Yang ini Yang particular This one Yang hitam Sama yang ini Ini tuh selalu sold out Kalau kalian beli ecerannya Makanya aku putusin untuk beli wholesale-nya juga Karena aku orangnya penasaran Dan memang mereka juga keliatan paling bagus di foto But I think all of them are pretty in each way So I think Having all of the designs Are really worth it Friendship is love without wings Okay Yeah, but friends come and go It seems like they have wings indeed The decline of literature Indicates the decline of a nation Oh, aku setuju banget sih Makin jarang penduduk suatu bangsa itu membaca Maka pengetahuannya juga semakin berkurang Dan Ya lebih gampang Di Dictate Atau diatur sama bangsa lain Kalau gak tau apa-apa Jadi ya Banyak-banyak lah membaca Ini warnanya Agak Brown Orange Orange Brown-ish Pokoknya gitu Bukan merah ya Ini agak-agak Coklat ke-orange-orange-an Atau orange ke-coklatan Kalau ini lebih ke-coklat Hmm, cantik Ini masih bisa ditulisin Atau bisa kalian layer lagi sama stiker kertas Atau print on stickers Atau Apa ya Kayak semacam foto Mungkin Foto polaroid Bagus, aku suka Cantik Cantik Ini sangat terkesan Perancis Karena dari tadi banyak tulisan dalam bahasa Perancis Dan juga penmanship-nya Atau Cara nulis tangannya Lebih ke kayak Really Nice Old And somehow European-like Oke, that's it Oke Nah Ini udah aku buka semua ya Dari 8 jenis ini Kalian bisa lihat Cantik-cantik semua Oke, ini adalah rough unboxing of This series Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 5 yang bentuknya Per segi panjang Dan ada 3 yang bentuknya Per segi panjang juga Tapi lebih kecil Dan lebih panjang gitu loh Next Next Ta-daa OMG Oke Ini lebih sedikit isinya Kalau gak salah Ada 16 Jadi cuma ada 2 Di setiap variannya 2 pack aja Dan ini juga sama Langsung sold out Kalau beli eceran Akan susah dapet Semua jenis Variannya Tapi karena aku beli wholesale Aku dapet semua jenis variannya And I'm gonna show you guys One by one Oke Ini aku Taruh sini dulu deh Oke One by one How they look like Aku gak tau ya Apakah mereka semuanya Sama isinya Atau beda-beda Kayak memo pad sebelumnya Tapi Apapun itu Aku sudah jatuh cinta Pada memo pad ini Dari pandangan pertama Oke So I'm gonna show you First How they look like From outside Oke Ini Oscar Wilde's letter Ini adalah nama memo padnya Yang pertama Take a good look Ini yang kedua Ini yang ketiga Ini yang keempat Ini yang kelima Ini yang keenam Ini yang ketujuh Dan ini yang terakhir Yang kedelapan Oke Kita buka satu persatu Oke Ini cukup lembut Oh dia gak ada cover Dia langsung Langsung isinya By the way Ini semuanya isinya 50 50 pieces ya Atau 50 lembar Ah Ini sama semua Ini beda dengan memo pad yang sebelumnya Kalau memo pad yang sebelumnya Itu kan ada 50 lembar Tapi ada 5 desain yang berbeda Gitu ya Nah kalau ini Sama semua So Untuk kalian para Pemilik stationery shop Atau Basically Ya punya usaha Untuk jualan stationery juga ya Kalau kalian beli ini Kalian bisa bikin ini Jadi paket bundling sih Cantik loh Dan aku sukanya dari model kartu post kayak gini ya Itu bisa dibagi dua Ini bisa dipakai untuk satu hal Ini bisa dipakai untuk yang lain Atau kalau kalian mau Pakai secara utuh Dan kalian bisa jadi ini Kayak semacam Hiasan gitu ya Untuk di bagian halaman depan Cover jurnal kalian Atau Buat menghias Kayak packaging kado gitu ya Atau Happy mail Kalian bisa pakai juga Terus nanti kalian mungkin bisa Tulis kata-kata Tulis Alamat juga bisa sih disini ya Terus nanti kalian bisa Kasih kayak wax seal stamp gitu ya Terus It will look really nice By the way Ini tearable Jadi bisa kalian robek Kelihatan gak sih di kamera Nah ini tuh Jadi bisa kalian robek dengan gampang ya Kertasnya Sepertinya kertas HVS Tapi bukan HVS murah-murah ya Dari segi kualitas print Ini bagus Dan aku suka banget desainnya Karena bener-bener keliatan vintage Oke yang berikutnya Ini gak kusut atau lecek ya guys Tapi ini print-printan Seolah-olah ini emang lecek atau kusut Kalau kalian lihat sih Kertasnya ya flat aja gitu loh Maksudnya rapi, smooth Cuma dia pinter banget Bikin kertas ini seolah-olah Kayak udah dimakan usia Lecek, kusut gitu ya And it's really nice touch For those of you guys Who like to do vintage journaling Kalo beli memopet kayak gini Yang banyak lembarannya Tapi cuma ada satu Satu ilustrasi Ini bagian tricky-nya Bagian tricky-nya apa Yaitu You don't wanna spend much money Without having You know A lot of design Or illustration That will worth Every penny that you spend Aduh Ngomongnya gimana ya Maksudnya gini loh Kita tuh biasanya Kalo ngabisin duit Agak mikir-mikir dulu Kalo ngabisin duit Dalam jumlah banyak Tapi dapetinnya tuh Cuma ya satu Satu ilustrasi aja Ya gak sih Apa cuma aku doang yang kayak gini Atau aku terlalu pelit ya Tapi intinya adalah Seperti itu Kalo misalkan kalian Let's see Kalian ngabisin 25 ribu Cuma dapetin Satu memo pad ini doang Ya Desainnya kalian cuma dapetin ini doang Gitu loh It's like Really Do I really want to spend This much of money Only to get one design For me personally I don't think so So Here's how I can help you I'm gonna sell this as an assortment Okay So you guys can create Whatever you want With a lot of the designs And with cheaper price of course Sama semua 50 halaman Really nice Aku suka banget yang ini Karena Ini udah keliatan vintage banget Warnanya aja udah kuning gitu ya Dan ilustrasinya Cantik banget Ini dimana ya? Greenwich Town Oh ini di Inggris Itu loh tempat yang Menentukan Standarisasi Waktu secara Internasional Atau GMT Greenwich Median Time Was it Was it that? Aku lupa Kalau kalian pernah kerja Di bidang penerbangan Atau military Kalian akan tau Dan bisa membaca Military Time Atau GMT And because of my previous job I was able to tell time in military Style And also read the GMT timing Thank you for that Ini juga Bener-bener vintage ya Yang aku suka tuh Desainnya tuh Bener-bener smart Karena Kalian bisa liat disini Ini ada Kayak cap warna merahnya Dan ini Seolah-olah Memang ditulis Dengan tangan So it looks authentic Ya tapi Kalau kalian balik Oh oke Perin-perinan Gitu And this is in Sheffield town Oke Ini kan Sheffield Ini Greenwich Kalau yang ini apa tadi? Basso Basso tuh dimana? Baden-baden Oke So I think These booth are In Germany I don't know I have to google that To make sure Maltese town This is a small island country In the middle of the Mediterranean Really? Kok aku denger Maltese Ingatnya Bola-bola coklat ya Namanya juga sama Soalnya Maltese Oke Oke next Chamonix Gimana cara bacanya? Ini Kayaknya di Perancis deh Cantik Cantik Aku suka Oke Kalau yang ini It's a colorful Fairy tale town On a rock Positano Oke Positano Kayaknya di Itali deh Lah Newport Newport VA itu apa? Virginia bukan Ini campur aduk deh Kayaknya But anyway Still Looking nice Don't really have a problem with this Ini adalah salah satu barang di AliExpress Yang menarik perhatian mataku Dan aku langsung pengen beli What's wrong with this? Ini kok kayak Kepotong Yang lain baik-baik aja Yang ini kayak Tuh Aduh Coba yang satu lagi gimana Tapi yang satu lagi baik-baik aja Hmm Bagaimana Oh oke Gak semuanya kayak gitu Ini cuma halaman depannya doang Fine Yang ini gak usah dipakai Atau nanti daripada mau bazir Aku aja yang pake Sisanya baik-baik aja kok Oke No problem So I'm gonna show you guys once again Oke Jadi ada delapan varian Dari Letters For wild day ini Cantik-cantikan mereka Oke Oh beautiful Aren't they just so nice I mean For you guys who like Vintage journaling This is like a must have item Beautiful 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 things And beautiful things Deserve to be owned Oke Nah Itu adalah Barang-barang yang akan aku jual ke kalian Yang ini Ya Oke Ini tadi yang Sisanya Yang tadi aku beli Itu Dari si Letters for wild day ini Apakah ini Aku beli dua Tapi ini sebenarnya cuma satu item ya Satu jenis aja Oh my god Ini tuh sebenarnya ada empat jenis Tapi aku cuma ke bagian ini aja Aku ke bagian The last two packs Of this Imagine that That's how competitive This item is selling Nah Aku akan buka Satu aja Ya Nah Seperti ini nih Dalemnya kira-kira ya Jadi ada Satu Dua Tiga Empat Memopads I think I think These are memopads Ini Jenisnya adalah Museum Collection Aku dapet yang warna biru tua Aslinya mereka ada Empat varian Warna merah Coklat Dan hitam Tapi ya Yang ketiga itu udah habis Dan biru tua ini Lebih ke Tematik butterflies Atau temanya Kupu-kupu Kecil sekali I mean Do you know how much That I spend for For each one of this Satu Kotak ini Aku tuh Ngabisin 61 ribu rupiah Kalau gak salah Nanti coba aku cantumin deh Link ya Biar kalian lihat sendiri Oke I really hope This is worth the money Ini T-rable Alias Bisa kalian drawback Oke Aku suka Jenis kertasnya Karena Sedikit kasar Seperti kertas Gambar Atau Kertas Skepsa Gitu ya Dan ini tuh Tipe-tipe kertas yang enak banget Buat journaling Dengan tema vintage Kalau kalian nulis Pakai pulpen yang gel Sekalipun Ini gak langsung Gak akan tembus gitu Gak akan bleeding Ya mungkin berbayang Tapi gak bleeding Oke Cantik Aku suka Ini ada berapa piece ya I wish I could read Mandarin And understand their language Aku gak tau ini ada berapa piece Mungkin Tiga puluh Lima puluh I don't know Aku suka ini bentuknya Ini kayak tag Dan ini juga T-rable ya Jadi kamu bisa Pake Cuma kupu-kupunya aja Boleh Tagnya aja boleh Atau kalian mau pake Dua-duanya juga bisa Ini juga kertasnya sama Bertekstur Actually Smells good Oh Really like this Look Lihat deh Ini tuh tirable disini Satu Dua Tiga Empat Kreatif banget ya Jadi kalian bisa dapet Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Item Atau kalian mau pake Sekali Sekaligus ini Berempat Gitu bisa juga Atau sekaligus ini semua Bisa juga Ini sama semua ya Desainnya satu pack ini Pretty Ini apa sih Is it Film Oh my god Ini kertas film guys Oh my god Ada warnanya Dan beda-beda OMG Oke Fix Ini adalah favorit aku Dari isi kotak ini Oh my god Gimana caranya mereka ngeprint Kayak gini Dan ini printnya tuh Crispy banget ya Maksudnya Tuh gimana sih bahasanya Maksudnya Tajem Dan Apa sih Bersih gitu loh OMG Can you see it Really nice printing I mean Semuanya nice sih Printingnya tuh Gak ada yang kaleng-kaleng ya Yang baik yang di kertas Biasa Maupun di kertas film Gitu loh Tapi ini tuh Ya Superb Dan OMG Gak ada yang diulang Beda-beda Tiap lembarnya tuh beda-beda guys Oke oke I'm gonna show you One by one Oke Oke yang pertama kayak gini Cantik banget Aku udah gak ngerti lagi Ini ada burung hantu Dan ini terrible ya By the way Aku gak bohong Ini bisa kalian robek Sesuai dengan ilustrasi mana Yang mau kalian pake Oh my god Ada quote-nya She was powerful Not because she wasn't scared But because she went on So strongly Despite the fear OMG Cantik banget Aku suka Aku suka Aku suka I think I just fell in love With this one Oh my god I saw that my life Was a vast glowing empty page And I could do anything I wanted You are my everything You hold the key to my heart Sumpah ya Sumpah Ini Ini Aduh Aku udah gak ngerti lagi I'm gonna use this straight away For journaling So pretty Oh my god I'm so lucky I got the last two Last two boxes Yeah sayangnya Aku gak bisa beli semua varian Itu doang sih Kekecewanku But anyway I think I'm gonna look for The other kinds of variants From other stores Just to kinda like Buy them all Oh cantik Cantik banget OMG ada burung-burung dong Jadi ya guys Aku tuh suka banget Yang berbau natural gitu Basically aku bilangnya Treebees Botanical Birds and Butterflies Jadi tanaman Burung-burung Sama kupu-kupu Kenapa? Karena selain kesannya natural Mereka juga bagus banget Untuk dipake Journaling Segala jenis tema Tapi Khususnya untuk Tema vintage Ya Treebees is the best It's like You have everything You can ever ask By using this theme Ya apalagi Pake gambar Tanaman Burung-burung Sama kupu-kupu Itu tuh udah bisa bikin Jurnal kalian keliatan Flawlessly beautiful Liat dong Ini burung hantunya tuh Mesra-mesraan Jardine Ini bahasa Perancis Artinya Taman Atau garden Cantik sekali kamu A cup of tea Warm the soul Like a good friend Indeed Indeed Aku gak ngerti lagi sih Gimana mereka caranya Ngewarnain film ini Kayak gini Dia tuh Perfect Perfecto Perfection Cantik sekali kamu Ampe gemes aku Sumpah Oh my god Oh my god Why are you so pretty Sumpah ya Sumpah ya Ini kupu-kupunya tuh Kayak fragile Tapi yang Gak tau lagi Beautiful Extra beautiful Oke that's it That's all Jadi kalo yang tiga Lainnya itu Dia sama Sama aja Desainnya di setiap Halaman Yang ini aja Yang beda And I think I love all of them But if I have to choose I really love This particular one This is like My favorite Nah The second most favorite Is Let's see I think this one Karena ada Ya itu Tira ball paper Yang kayak gini tuh Jadi satu-satu Dan kecil-kecil Bisa juga Gitu loh Dan aku suka Frame yang bentuknya Kayak gini And then The next favorite Dah Really difficult Because I like Both of them But if I have to choose I choose this one Karena aku suka Model tag Kayak gini Dan aku suka Kupu-kupu yang ini This is also nice Really nice Actually Karena ini lebih besar Dan ini ada Gabungan antara Frame Tulisan today Gitu ya Dan ini tulisan tangan Dan ada kupu-kupunya juga Plus ini kertasnya Dot-dot-dot gitu Dan ini juga Bisa jadi Kayak label Atau Layering tag Buat journaling Atau Buat cover Bundle journaling Gitu OMG I love them all I just love them all Dan I think I made the right decision Aku Aku sudah membuat Keputusan yang tepat Dengan membeli Ini Dua bungkus Sekaligus Jadi ini I bought the last Two of them Because I Somehow know That If I don't buy Both of them I'm not gonna get Any of them So Museum Ingat-ingat ini ya guys Kalau kalian berkesempatan Melihat ini Di toko manapun Beli Karena ini Bagus banget Aku udah gak ngerti lagi Oke So that's all for today My AliExpress Shop Eh ada paket Sebentar Paket ya mas Iya makasih mas Makasih ya Makasih ya Thank you guys For watching this Unboxing Of my AliExpress Purchase I'm gonna see you guys On the next videos Stay tuned And Please visit My Shopee Shop Lihat linknya Di description Box Below Kalau kalian suka Sama barang-barang ini Please Beli Di toko aku Karena gak ada di toko lain Dan juga Ini cuma ada sedikit Jumlahnya Jadi kalau kalian gak mau kehabisan Kalian harus Gercep Say Oke See you guys On the next video Thank you so much And Like and subscribe To my Youtube channel Cause it will help me guys Thank you so much Bye bye